Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah pada pertemuan kali ini saya akan coba memberikan tutorial bagaimana cara meng-input transaksi penerimaan baik itu penerimaan dari pelunasan piutang penerimaan dari penjualan tunai maupun penerimaan dari transaksi lainnya baiklah masih dengan PT Permata Bunda disini saya kasih contoh misalnya yang pertama adalah bagaimana cara meng-input transaksi penerimaan dari pelunasan piutang nah disini saya ambil dari dokumen transaksi nomor 3 tanggal 3 disini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan piutang disini disebutkan bahwa ada pelunasan faktur F11-12 tertanggal 25 November dengan diskon 2% untuk sales dan BPN artinya jika disini ada diskon berarti dia membayar sesuai ketentuan termin bahwa jika membayar kurang dari 10 hari maka kita memberikan diskon dari nilai penjualan yang ada nah sekarang bagaimana cara meng-input transaksi penerimaan penerimaan dari pelunasan piutang ini dengan memberikan diskon caranya yang pertama adalah karena ini pelunasan piutang maka kita masuk ke menu sales kemudian masuk ke menu receive payment nah kemudian disini untuk deposit to akun pastikan bahwa disini adalah cash in bank ya kemudian customernya kita panggil kita pelunasan menerima pelunasan piutang dari toko cahaya elektro berarti ini kita ambil nah kemudian disini id nya kita masukkan dengan nomor BKM 12 strip 2 BKM 12 strip 2 kemudian tanggalnya disini ada tinggal tanggal 3 Desember ya dan jumlah yang kita terima adalah sebesar 32.340.000 nah karena disini disini ada dua daftar hutang atau ada hutang disini ada dua yang kita lunasi disini adalah tanggal 25 berarti kita fokus pada baris yang pertama ini karena kita pelunasan hutang tanggal 25 nah karena pelunasan tanggal 25 maka kita klik untuk di kolok amount applied di baris pertama ini nah disini diskon otomatis akan tertulis diskon akan otomatis keisi sehingga dari jumlah hutang yang ada sebesar 33 juta karena dapat diskon sebesar 2% dari sales dan PPN maka kita kasih potongan sebesar 660 sehingga yang harus dibayar oleh toko cahaya elektro itu sebesar 32.340.000 dan pada transaksi ini toko elektro jaya membayarnya 32.340.000 sesuai dengan nilai hutang yang ada nah setelah itu disini otomatis akan total appliednya akan sebesar 32.340.000 nah jika ada denda denda itu artinya jika customer membayar lebih dari 30 hari jika kita denda maka besarnya denda akan ditulis disini akan terisi disini oke kalau sudah seperti itu langsung kita record oke print letter nah itu jika pelunasan hutang dengan memberikan diskon kemudian akan saya kasih contoh lagi pelunasan hutang yang tanpa memberikan diskon artinya dia melunasi hutangnya atau kita menerima hutang itu di atas 10 hari dari tanggung transaksi dan kurang dari 30 hari artinya dia membayar normal pada waktu yang normal oke disini saya ambilkan contoh dari transaksi nomor 16 disini ada bukti penerimaan kas dari toko elektro jaya sebesar 27.500.000 dimana keterangannya disini adalah pelunasan faktur F11 step 25 tertanggal 29 November ya karena ini terjadinya penjualan kredit tanggal 29 kemudian kita menerima pihutangnya tanggal 14 artinya dia melewati dari 10 hari artinya dia akan membayar sejumlah atau senilai berapa hutang yang ada jadi itu sebesar 27.500.000 nah jika seperti ini kasusnya cara meng-inputnya adalah yang pertama kita masih di menu sales karena kita menerima pihutang atau penerimaan pihutang maka disini kita pilih yang receive payment kemudian customernya kita panggil sama seperti tadi ini dari toko elektro jaya berarti yang ini kemudian kita buka nah nomor ID nya disini adalah BKM 12 strip 4 BKM 12 strip 4 tanggalnya adalah tanggal 14 Desember tanggal 14 kemudian disini jumlah yang kita terima ini sebesar 27.500.000 ini ya kita tulis disini 27.500.000 nah disini pun ada 2 pilihan karena kita melunasi hutang yang tanggal 29 eh kita menerima pelunasan dari pihutang tanggal 29 berarti disini kita pilih untuk baris yang pertama yang tanggal 29 berarti kalian klik untuk kolom amount apply it nya itu baris yang pertama ya disini kolom diskon kosong ya jelas kosong karena kita menerima pelunasan pihutang itu lebih dari 10 hari dari tanggal transaksi penjualan sudah melewati dari 10 hari sehingga kita tidak memberikan diskon atau potongan penjualan kepada pembeli setelah ini kita tap ke bawah sehingga total apply sebesar 27.500.000 kalau sudah seperti ini kita rekonstruksi ya oke itu contoh jika kita menerima pelunasan pihutang dari pelanggan nah sekarang jika kita menerima atau jika kita menerima uang atau jika ada transaksi penerimaan dari penjualan tunai itu caranya seperti apa nah disini akan saya akan saya kasih contoh disini misalnya saya ambilkan transaksi tanggal 13 ya ini ada dokumen transaksi nomor 15 disini ada nota kontan ya dengan kop perusahaan sendiri artinya jika nota kontan dengan perusahaan sendiri berarti disini ada penjualan tunai nah penjualan tunai itu otomatis juga sebagai dia atau dicatat sebagai penerimaan oleh perusahaan nah jika ada penerimaan dari penjualan tunai seperti ini bagaimana cara meng-inputnya di myop caranya yang pertama adalah kita masih sales karena ini penerimaan dari penjualan kita masuk ke enter sales ya jika kita menerima uang dari pelunasan pihutang tadi masuknya ke receive payment ya jika menerima dari pelunasan pihutang jika kita menerima atas penjualan tunai kita masuk ke enter sales ya sama kayak penjualan kredit ya cuma bedanya nanti disini nah kita panggil customer nya disini nah karena penjualan tunai artinya kita penjualan non atau bukan kepada customer berarti kita harus buatkan kartu untuk menampung seluruh penjualan penjualan tunai karena belum ada berarti kita buatkan baru kita pilih new kemudian kita buatkan disini penjualan tunai nah disini id nya kita buat c005 sudah oke nah sekarang kita cari coba kita panggil ya disini sudah ada kartu untuk mencatat semua transaksi penjualan tunai kita pilih use customer ya kemudian disini termin nya kita ganti ya karena ini penjualan tunai maka harus kita ganti jadi payment is due nya adalah cod ya kalau sudah oke kemudian invoice number nya kita masukkan disini adalah kn01 ya kn01 tanggal 13 desember 13 desember 2020 sudah kita tap oke nah jumlahnya kita masukkan disini yang pertama adalah 5 unit ya untuk portage dengan nilai penjualan sebesar 18 juta ya kemudian disini yang kedua adalah 8 unit untuk jenis barang adalah satelit dengan nilai penjualan sebesar 14 juta 500 ya 14 juta 500 nah perhatikan di kolom sini oh iya disini ada beban angkut ya sebesar 45.000 ini ada beban angkut 45.000 berarti kita isikan disini 45.000 nah perhatikan disini untuk petudainya karena ini adalah penjualan tunai maka petudainya harus kita isi sesuai dengan jumlah atau total amount ini ya artinya karena penjualan tunai berarti kita menjual seharus tunai kalau ini adalah penjualan kredit maka ini langsung kita rekod karena artinya tidak ada uang yang masuk pada saat transaksi nah karena penjualan tunai maka petudainya harus kita isi sejumlah yang ada di total amount ini jika di total amount ini besarnya 226.645.000 maka disini harus kita isikan juga 226.645.000 jika sudah kita tap sehingga balance due nya disini 0 artinya balance due 0 berarti disini tidak ada lagi piutang yang muncul artinya penjualan sejumlah 226.645.000 ini dibayar kontan atau tunai juga sebesar 226.645.000 kalau sudah seperti ini kita rekod ya itu transaksi penerimaan dari penjualan tunai nah sekarang yang terakhir adalah bagaimana mencatat jika ada penerimaan dari transaksi transaksi lainnya misalnya disini saya ambilkan contoh misalnya kita menerima pendapatan dari nah disini nomor 1 ya tanggal 1 disini ada bukti penerimaan disini keterangannya adalah diterima dividend cash artinya kita menerima pendapatan dividend cara main inputnya adalah karena ini bukan penerimaan dari transaksi penjualan maka kita jangan masuk ke menu sales tapi kita masuknya ke menu banking nah kemudian ingat-ingat ya jika kita menerima pendapatan bukan dari transaksi penjualan karena pendapatan dari transaksi penjualan itu kan bisa penerimaan piutang bisa penerimaan dari penjualan tunai jika kita menerima bukan dari transaksi penjualan maka kita masuknya ke menu banking kemudian kita masuk ke receive money nah disini cara mengisinya adalah yang pertama pastikan bahwa ini ada cash in bank kemudian disini nomor ID kita masukkan BKM 12 strip 1 BKM 12 strip 1 kemudian tanggalnya tanggal 1 Desember dan jumlah yang kita terima sebesar disini 2.500.000 ya disini anggaplah pendapatan dividen keterangannya ya pendapatan dividen nah kemudian disini karena ini adalah pendapatan dividen maka kita catat sebagai akunnya untuk kolom akun ini kita catat sebagai dividen income ya kode 8 disini ada dividen income ya kita tap ya sehingga disini sudah total alokatinnya 2.500.000 kalau sudah seperti ini kita itu contoh pertama jika ada penerimaan atau pendapatan bukan dari transaksi penjualan kredit atau pelunasan piutang maupun penjualan tunai nah sekarang contoh yang kedua adalah penerimaan penerimaan yang lain selain dari penerimaan piutang maupun penjualan tunai contoh yang lain adalah disini saya ambilkan tanggal ya ada tanggal 20 disini bukti penerimaan kas penerimaan kas disini keterangannya adalah bahwa piutang sebesar 12 juta itu tidak yang telah dihapuskan artinya ada piutang yang telah dihapuskan tetapi pada tanggal 20 secara secara tidak disengaja ternyata kita menerima pelunasan piutang yang sudah kita hapuskan dari toko merah putih yang punya piutang sebesar 12 juta ini dia hanya mampu bayar sebesar 50% artinya kita menerima uang sebesar 6 juta dari piutang yang telah kita hapuskan nah sekarang bagaimana cara mencatatnya ya karena ini bukan penerimaan dari pelunasan piutang maupun penjualan tunai maka kita masih tetap masuk ke menu banking kemudian kita masuk ke receive money nah disini kita masukkan nomornya BKM 12 strip 5 kemudian tanggalnya disini tanggal 20 dan jumlah yang kita terima disini adalah sebesar 6 juta nah untuk penghapusan piutang ini maka disini akan kita catat sebagai cadangan kerugian piutang akunnya disini berarti kita aktifkan untuk yang allowance for debt full debt atau cadangan kerugian piutang dan tab nah kalau sudah seperti ini memonya jangan lupa ya penerimaan piutang yang dihapus kalau sudah seperti ini kita simpan ya oke itu yang kedua contoh yang ketiga penerimaan yang selain dari pelunasan piutang maupun penjualan tunai yang ketiga adalah disini saya ambilkan contoh dari transaksi tanggal 27 ya ini adalah penerimaan piutang transaksi tanggal 27 disini adalah dijual tunai 400 lembar saham ini kita berarti menerima uang dari penjualan saham PT makmur adil sebagai investasi jangka panjang jadi cara mencatatnya jika ada kasus seperti ini adalah tetap masih di banking kemudian masuk ke receive money kemudian disini masukin dulu BKM sebesar 42 juta 42 juta nah ini adalah penjualan saham PT Adil Makmur nah akunnya disini akan kita catat sebagai investasi jangka panjang atau stock investment akun kode ya satu use tetap oke selesai seperti ini kita record ya selesai oke saya rasa itu yang bisa saya bagi untuk tatap muka kali ini semoga ini bisa membantu kalian dalam menyelesaikan tugas di rumah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh